Aku misalnya pacaran, sama mantan pacarnya temen aku gitu Aku juga kan sempet minta izin juga, maksudnya sempet ngobrolin juga Mantan gue itu udah punya pacar duluan Aduh, li deh pokoknya Apa kabar guys, di depan saya sudah ada Brizia Jody Apa kabar Jody? Baik, kamu gimana? Baik, Alhamdulillah Jody kayaknya baik, baik Baik, baik, selalu baik Sampai lagi stres gitu Parah banget ya Baru mulai nih loh Oh baru mulai Kemarin aku baru lihat kamu ngeluarin single yang berjudul Tak Bisa Dan kamu, eh bener ya? Bener-bener Tak Bisa Tak Bisa itu maksudnya tak bisa sama dia apa? Tak bisa move on Tak bisa move on Move on sama yang mana Jody? Enggak, itu kan yang nyitain Kalale Ilmanino Oh, berarti bukan dari suara hati Jody? Bukan, aku move on gak pernah gak bisa Weh siap 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 mantap ya Gak pernah gak bisa? Gak pernah Caranya gimana sih? Caranya ada yang baru Oh, jadi jangan biarin lama-lama berpisah gitu Iya Terus katanya ada juga yang ngeluarin duet bareng Arsi Arsi tuh adiknya Aurel ya? Oh iya Oh iya bener ya Sempet ada yang ngedit gitu Albumku sama Arsi yang soulmate Mukanya Arsi adik Oh iya Terus Terus Tapi judulnya mantan teman Iya mantan teman Oh, maksudnya gimana tuh mantan teman? Jadi mantan teman itu Aku misalnya pacaran Sama mantan pacarnya teman aku gitu Kamu pacaran Sama mantan pacar teman aku Iya Please pernah Atta Atta waktu sekolah pasti pernah dong Iya pernah Iya kan? Pas sekolah tuh Pas sekolah pernah Pasti banyak kan Kan lagu itu kan mantan teman Kamu kan juga lagi pacaran katanya Sama mantan teman kamu Itu bener apa enggak? Bener? Bener 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 apa bener? Bener Oh bener Jadi yang kenal dia duluan siapa? Kamu apa teman kamu? Aku dulu Oh kamu duluan yang kenal Terus? Terus Sempet deket? Enggak deket sih ya Cuma jalan bareng ke gereja bareng Oh jalan bareng Ke gereja bareng Terus ke teman kamu Tapi Bisa balik lagi ke kamu gitu jadinya? Enggak balik juga sih gimana ya Gimana ya ngomongnya ya? Ya itu udah circle-nya itu-itu aja Circle-nya itu-itu aja Karena udah tau dia gimana juga Aku gimana Jadi gak harus kayak memulai dari nol Tapi gak enakan gak sih kamu sama teman kamu? Sebenernya sih awal iya Makanya aku sangat Apa? Itu kan perang batin dulu Jadi aku sama Julian ini kan juga baru gitu loh Oh Baru Jadi bukan yang Dulu-dulu tuh gak kepikiran sama sekali Sumpah Atta Aku tuh punya pacar juga Menurut kamu Perselingkuhan itu gak bener dong Amit Amit Paling gak bisa Paling gak bisa Orang yang selingkuh tidak akan pernah bisa jadi orang sukses Percaya sama aku Itu udah prinsip Orang gak akan sukses Orang gak akan sukses kalo Dia berselingkuh Dia berselingkuh Hukum alam bro Maksudnya ada karma gitu ya Hubungan kamu yang sekarang nih berarti baru Baru? Tapi aku jarang liat di-publish di Instagram kamu Takut kan Takut ya Takut ya Pengen sih sebenernya liat kamu sama Aurel gitu Kayak pengen nge-post juga sama Oh Kayaknya seru kan Kayak sharing happiness kita gitu Tapi kamu tau gak Pertama kali aku deket sama Aurel Dihujat Dihujat abis-abisan aku Parah banget Aku tuh sampe buka Youtube Aku di-liatin Bukan karena aku takut sama akunya Aku tuh kalo di ngomongin orang tuh gak Udah gak Udah kebal Udah bebes Udah apa sih Respon kamu gimana? Nah aku di-liatin Takutnya Aurel ini yang sakit hati Oke iya bener-bener Gitu Aku takut perasaan perempuan kan lebih sensitif Ya Makanya aku tuh selalu bilang sama Aurel gini Kamu tuh perempuan Jangan pernah baca-baca komen orang Kamu katanya sampe di tune off ya komennya ya? Iya Sampai tune off? Semua Sampai trending Twitter katanya Trending Twitter parah Itu yang jujur yang paling parah Waktu trending Twitter itu Gila banget sih tweet-tweetnya Paul Maksudnya kamu abis-abisan sakit hati? Abis disitu aku Bener-bener kesannya aku ngapain gitu Aku kayak abis korupsi 2M Pelecehan seksual Predator anak Padahal bukan kan? Ya bukan maaf-maaf Oh Yang sebenernya aku cuma mikirin perasaan Keluarga ku yang baca itu kan jauh pasti lebih sakit Apalagi mamahku gitu Mamahku yang bilang kayak Kok kamu diginiin gitu Kamu tuh Wah mamah kamu mestinya lebih sensitif tuh Apalagi orang tuh jangan Jangan pernah dibolehin baca komen dulu Tapi bergerak sendiri mereka Oh iya Untuk jadi garda depan Jadi mereka yang belain anaknya Iya Ini ada tweet kamu Jilaya video 2 tahun lalu digabungin sama sekarang Dan di cut-cut seakan ngomong apa katanya Hebat ya aku yang nge-tweet ini berani Karena Twitter Ini nantangin loh ini Ini cuma kayak kesel aja gitu loh Oh kesel Makanya Curhatan hati Iya Karena video lama digabungin sama video sekarang Saya kadang-kadang orang taunya itu apa yang terjadi sekarang Oh padahal gak Padahal kita gak tau ya Misalnya kita Berapa Aku takut ngomong ya sumpah Takut trauma Oke jangan ngomong Ben Iya takut-takut Tapi katanya mamah kamu sampe nangis ya Iya Mamahku nangis terus Akunya jadi ikut nangis Sebenernya aku gak apa-apa Aku tuh orangnya cuek Kalo misalnya dibully kan dari ideal juga udah sering kan Cuman kalo orangtuaku apa Keluargaku yang dikata-katain Bah Bah itu sakit sih Cah langsung Kayak mereka gak salah apa-apa Tolonglah aku Aku yang salah aku minta maaf Ya namanya manusia gak luput dari kesalahan kan Bener Dan kemarin tuh kesannya kesalahanku tuh Ya super fatal yang udah kayak Tau kan Bener bener Dan menurut kamu netizen akan memafahkan kamu kalo ngapain gitu Wah gila pertanyaannya pecah Akan gak tau Kamu harus ngapain biar mereka minta Mungkin Harus ditutup sama karya-karya terus aja sih yang konsisten Terus sama ini Apa Menunjukkan sisi positif dari aku aja Hmm Terus kira-kira apa sih Atta? Ada gak? Ada gak saran? Perlu gak sih sebenernya kalo menurut kamu nih Kamu minta maaf ke netizen Perlu gak sih menurut kamu? Aku soalnya gak salah Iya sih Kalo salah ya minta maaf Iya kan Iya Pasti aku minta maaf kalo aku salah Bener Ya mungkin aku salah ngomong kali ya Jadi aku minta maaf tetep Oh Tapi tetep gak Gak tau Kamu sendiri jadi bingung Kamu tuh letak salanya dimana gitu ya Tapi aku udah minta maaf sih maksudnya Kayak Sorry ya temen-temen yang dulu fans aku yang sekarang udah Kan banyak tuh yang Dulu aku fans kamu Gak tau ya tuh beneran atau engga Terus maaf sekarang aku harus block kamu gitu gitu Apa report kamu Gara-gara kamu tuh gini 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 gitu Ya aku bales loh Hah? Kamu bales? Apa kata kamu? Ya aku minta maaf dan semoga kamu dan keluarga sehat-sehat terus gitu Ya aku doain yang baik-baik aja lah supaya doanya kan bisa berbalik sama kita Sedangkan mereka yang doain jahat-jahat ke kita Gak mungkin dikabulin Tuhan gak sih? Tapi Julian support kamu ya sampe sekarang? Banget dia tuh kayak kamu Jadi dia tuh takut akunya yang sakit hati untuk baca Oh berarti dianya lebih kuat dari kamu Iya Karena dia cowok juga kali ya Iya bener Nih kamu pernah post berarti ya di Care-nya Julian Ya ampun sampe disitu Iya Tapi kamu yang post kan? Iya Jadi kita jadi tau Iya Care-nya Julian tuh gitu Menurut kamu dia cowok yang kamu yang ada di mimpi kamu gak? Iya Iya Maksudnya dia bener-bener super baik Terus dia juga gak tau cocok aja Hmm Itu lah Jadi awal mulanya kamu kenalnya Julian udah lama? Dua tahun lalu Dua tahun lalu Dua tahun lalu kenalan dan akhirnya baru pacarannya sekarang Seumur hidup aku selama 24 tahun aku hidup Aku gak pernah satu kalipun pacaran sama temen aku sendiri Gak pernah Prinsip Dipatahin sekarang Jadi ya pacaran sama temen sendiri Emang gak bisa kontrol perasaan sih manusia itu Hmm Dan selama kita sama-sama sendiri dan pacarannya positif ya it's okay Oke Gak menyakiti siapapun ya Berarti pas kamu pacaran sama-sama single Yap Udah pasti itu sama-sama single ya Aku deket-deket doang Kalau Julian kayaknya gak deket sama siapa-siapa Aku sih walaupun misalnya dia udah mantan temenku Ya aku ngobrol aja sama dia ya Dan dia gak apa-apa sih kalo temen-temenku ya Aku juga kan sempet minta izin juga Maksudnya sempet ngobrolin juga Oh kamu izin? Karena iya Karena masih baik-baik aja Wah kamu gentleman ya Walaupun padahal kamu cewek loh Iya Tapi gentleman itu Iya pada kaget kan pas aku nyamperin dia gitu Tapi aku ya cuma pengen baik-baik aja sama orang Tapi pada saat itu emang gak ada cowok lain gitu kan Kamu banyak deket sama cowok Abis itu kenapa jadi pasnya ke Julian gitu Nah itu dia Kan seorang Padahal aku lagi deket juga Kan kamu deketnya banyak tuh Kenapa tiba-tiba jadinya Julian Ya dikasihnya sama Tuhan Iya itu hati ya Hati 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 yang milih sih Hati yang milih terus cinta itu Memang buta ya Kita gak tau kita bakal kemana kan Iya Aku juga gak tau Aku kalo lagi sayang atau cinta gak tau Tiba-tiba kan Udah ditaruh Tuhan ke dia misalnya Iya Gak bisa kita gimana ya Mau ngomong apa juga Mau orang ngomong apa juga Jadinya gak peduli Bener Bener ya kan Tapi itu jangan terlalu gitu ya Jangan terlalu Kita terus dengerin kata orang Tapi orang tua aja yang didengerin Orang tua Jangan netizen banget juga Iya Julian semangatinnya Kayak gimana Atau ngomong apa sama Jody Khusus gitu Udah kamu Ya udah Gak usah dibaca Mereka tuh apa sih Oh Udah lah cantik Luci banget ya Asyik 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 Ah itu mah biasa lah cowok Oh biasa ya Tau kan Standar ya itu ya Iya sih Standar tuh yang kayak gimana sih Kalo aku Kalo misalnya Cewekku lagi dihujat Aku gak nanyain lagi Gak mau tanya Eh kamu kenapa sih itu Jangan ditanya Aku ke rumah dia Main Mobile Legends What Cita-cita Please Julian main Mobile Legends Hahaha Suwer Aku main Mobile Legends Main FIFA Ngajakin yang Jadi dia aja sampe bingung Ini aku tuh tau gak sih masalah dia gitu Kalo Julian tuh tipenya Nanya Jadi dia tuh penanya banget Banget Apa aja ditanya Apa aja ditanya Kamu kenapa Kalo aku bilang Gak apa Kenapa Pojot gitu kan Terus aku bilang kayak Ya Enggak aku lagi gak mau cerita sama siapa-siapa gitu Oh oke Baru dia kasih semangat-semangat Baik banget orangnya Baras sih Orangnya ada gak sih disini sekarang? Banyak Hah? Banyak Mau yang mana Juliannya? Hahaha Susah kenapa? Pengen minum banget rasanya Oh minum dulu Susah nama pengen minum Oh diantarin sama cowoknya Oh ternyata ada Julian disini Kok Julian gak mau masuk kesini Orang gua ajaknya kedua Bukan gak mau masuk Ngobrol dulu aja Oh ngobrol dulu aja Julian kan jomblo Udah putus dia tuh Julian Julian udah putus Terus tiap aku story ke Lost Friends gitu kan Terus Julian selalu Langgeng ya gitu Lucu Hahaha Oh doai Terus Emang biasanya kayak gitu-gitu Gue tungguin lu ya Sampai putus aja Enggak lah Enggak Enggak kepikiran lah Terus mantan aku tuh Nge-fans banget sama Julian Oh iya Iya katanya Sumpah ya Sayang Julian Jacob Cakep banget What? Cowok yang ngomong gitu? Hehehe Kayaknya bagus deh Kita nanti Satu kali lagi Bisa dilihatnya kita couple-couple Please Iya lucu ya Biar Biar orang lupa ya Sama yang udah-udah Makanya biar orang tuh tau Sisi positifnya Kita tuh Kita tuh beneran gitu loh Ngejalaninnya bukan Terus aku tuh kagak nikung gitu loh pokoknya intinya Ya kan? Emang ada yang sangka ini itu settingan gitu? Banyak banget gara-gara aku mau ngeluarin single mantan teman Dikira kita settingan demi apapun Ya ampun Tolong lah Gak semua public figure itu settingan sayang Iya Dulu aku juga dikatain settingan sih Sumpah? Iya Aku kira juga gitu loh Hah? Gimana sih? Ternyata enggak Makanya aku langsung seneng banget Kenapa sih orang suka nyangkai kita settingan dulu gitu? Iya Kenapa kamu bisa nyangkain aku settingan? Karena Kukira settingan Maksudnya kok tiba-tiba Apa? Kusut punya usut Ketemu gitu Kusut Yang namanya Kayak kamu aja sama Julian Iya kan? Kusut sama kusut ketemu Kusut-kusut loh Kusut-kusut loh Apa Juliannya aku suruh duduk sini ya? Ya udah Ya udah Aku juga udah Enggak, berdua Oh berdua Beneran Beneran Ya udah Oke kita sudah bersama Julian Jacob Yeay Mana tepuk tangannya? Eh princess Oh udah tepuk tangannya ya? Iya Lemes banget lu pake Eka Asal ada Panji tau Oke Julian Jacob ini sekarang sudah menjalin hubungan sama Jody Jadi JJ JJ Cocok sih Cocok kan? Kalau nama depannya sama tuh kayaknya Ohhhh Gokil ya? Asiat Pantes lu Aurel Ata JJ Iya sih bener Jadi AAJJ Iya AAJJ Double date gak sih kita Bagus kan? Iya gak sih Tapi kalian kok gak Mestinya kalian unyu-unyu Itu adalah normalnya manusia Romantis Kayak tadi saling perhatian Itu belum mau kalian kasih tau ke orang Belum Masih takut? Masih Kalau Julian? Sebenernya kalau gue kan gue santai banget Untuk Jadi gini Untuk social media dan segala macem Gue ngerasa kayak Ya tadinya ya Gue ngerasa kayak itu adalah Gue gimana gue Cara gue untuk membahagia Eh membahagia Memberikan kebahagiaan gue Kayak gue pengen Kasih kebahagiaan gue aja gitu loh Di depan orang-orang banyak Oh Nah jadi makanya gue gak take it to serius gitu sih Untuk social media Iya Jadi menurut gue Tapi untuk sekarang Mungkin ya Karena gue Maksudnya kayak Mikir Jody kan Lagi banyak yang Kita sih sebenernya Lagi banyak yang Kayak omongan gak enak gitu Banyak yang masuk ke kita Lu protect dong sekarang Iya jadi gue Jadi gue ngerasa kayak Ya gue mau keep it Private aja sih Untuk My personal life Gitu Makanya lu jarang kayak bikin vlog gitu-gitu ya Emang sering gini Jadi Dulu kita Emang udah kenal duluan gitu Udah dulu-dulu ya Udah dulu-dulu Setiap dia Setiap Julian pacaran ya Iya Setiap dia deket sama seseorang Gue selalu kayak Dia selalu minta advice Terus kayak curhat Terus gue yang kayak Oh gitu Oh yaudah Langgeng ya Tiba-tiba temen gitu ya Iya emang temen Jadi kayak Pas deket terus tiba-tiba kayak sekarang Rasanya kayak temen aja sih Iya Bener-bener kayak temen Kayak temen Tiap hari ketawa Tapi seru sih Paul Itu lebih seru daripada acara Tapi yang nembak duluan siapa? Iya gue lah Comel lah pasti ya Masa dia yang nembak gue Aku minta ditembak gak sih? Iya Oh kode Gak pernah kode Kok gak kode? Langsung Gimana Gimana? Tembak gue dong gitu Serius Kamu mau gak? Kamu yaudah gitu Iya mau gak? Ya udah gak usah tembak Itu lawat set apa ketemuan? Telepon Telepon Oh malu ya setelah ketemunya? Enggak sih gue Oh enggak? Enggak Abis itu bilangnya gimana? Tapi emang gue Bukan tipe orang romantis gitu loh Jadi Gue gak bisa yang kayak Pake bunga Atau pake apa Gue pengen banget sebenernya Tapi romantis itu menurut lu apa? Menurut gue Kan bukan berarti bunga itu romantis Iya tapi gini Kayak romantically Saat lu punya hari jadian Ngerti gak sih? Lu nembak Kan lu kayak kasih Biasa kan kalo orang-orang generally pake bunga Pake apa Gue tuh bingung Jadi yaudah gue tinggal tanya aja gitu Oh tinggal tanya Kamu mau gak jadi Iya gitu Terus kayak Aku masih bingung Ya kita jalanin aja Dia bilang jalanin aja dulu lah gitu Oh Akhirnya dijawab belum? Belum Aku gak Gak usah aja lah menurutnya Gimana sih? Gak usah aja Oh awalnya gitu Iya sampe Bingung kan perang batin dulu pasti Oh Tapi akhirnya nerima Tapi akhirnya bisa Ternyata gak kuat gitu Saking cocoknya minta ampun Oh Saking cocoknya minta ampun Julian Kalo kamu Emang gak aneh Gak aneh gitu Misalnya abis pacaran nama Jola Abis itu pacaran nama Jody Kan mereka kemenan Enggak sih Enggak aneh ya? Enggak aneh Ya kalo guanya sih Enggak aneh ya Kalo misalnya Kan Julian banyak juga waktu itu cewek Siapa? Eh maksudnya kenalan gitu sama cewek Oh Jadi gini Memang Gue gak tau Mungkin semesta sudah Mendukung Sudah mendukung gitu kan Dan terus tiba-tiba Dia yang dateng setelah Yang lama pergi Dan Jadi gini Gue putus Yang lama sudah pacaran Dari bulan Udah punya pacar lagi Dari bulan Oktober Dan Ya gue ngejomblo tuh Pokoknya waktu itu sebenernya gue udah Bilang Gue udah janji sama diri gue Gue gak mau pacaran dulu Gue mau fokus dulu sama diri gue Dan segala macem Oke Sama nih kayak gue Iya jadi kayak terus 6 bulan berlalu Pas 6 bulan itu tiba-tiba ketemu lagi Ketemu lagi Rame-rame ya ketemunya Tiba-tiba Lama-lama kayak Lama-lama kayak Gue pengen ke rumah Jadi tadinya tuh gue temenan sama Mbak Son juga Sama kakaknya Jody Oh kakaknya Jody Iya Kayaknya Mbak Son ini kenalan sama-sama aja ya Iya karena Karena gitu Karena memang dulu Mbak Son Lebih deket sama mantan gue Gitu Oh gitu Oke 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 Ya begitu lah ya guys ya Ya gitu lah Pokoknya semesta udah mendukung ya siapa yang bisa nolak gitu kan Pokoknya sama-sama masih sendiri dan tiga Yang penting kan sama-sama single Single banget lah Gak ada yang nikung-menikung Gak ada Malah dia yang pacaran Malah dia yang Maksudnya mantan gue itu Udah punya pacar duluan Oh gitu Ya jadi aman gitu loh udah happy Udah happy Iya Kalo gitu kita berdoa yang terbaik ya Amin Untuk Amin JJ couple ya Planning gak nikah muda Kita udah gak muda Tau Yes Gue udah 26 tahun ini Dua tahun lagi 28 Berarti ada planning nikah tua gak? Nikah sedeng gak sih? Aku sih pengen Dua tahun lagi lah Dua tahun lagi nikah Berarti umur kamu udah Dua Tujuh Dua enam Dua enam Dua enam nikah Karena pengen Mati micnya Oh iya Oh alasan Oh iya Karena Kalo Julian gimana pengennya? Kalo gue sih Sebenernya gue gak ada Gak ada kayak target untuk Menikah Pokoknya Tahun ini gue harus menikah Atau dua tahun lagi gue harus menikah Tapi ya Masalah siap gak siap Gue sih siap-siap aja sih Untuk Untuk menempuh Hidup baru gitu Iya Karena Iya karena gue Karena gini gue Gue selama ini sendiri Gue selama ini sendiri Gue gak punya saudara Enak tunggal Terus Gue anak tunggal kan Terus gue biasa main sama binatang mulu bro Iya 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 kan Gak mau lama halu ya Gak mau lama halu Gue ngobrol sama binatang mulu tiap hari Maksudnya suka anjing kamu ya? Suka Oh kamu suka? Suka-suka aja Oh sama berarti Dia jadi gini anjingnya itu Dia Kita kan sering liat di instagram gitu Kita teleponan Tapi kita ngeliatinnya instagram jadi gini Wah ini ini lucu nih Wah ini ini lucu Tadinya dia pengennya cincila Terus sekarang lagi booking Tau cincila gak? Cincila Kayak marmo Cincin cincin Maaf maaf Bang Atta Siapa tau mau gini cincin 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 Ya jadi gitu bro Terus kayak kemarin lagi dia tiba-tiba ke tempat temennya Terus dia temennya itu punya catering gitu Dia kayak punya apa sih Kucing-kucing Ngebelit kucing Terus dia pengen British Shorthair Oh kucing Tapi belum diambil sih baru 2 bulan Beli juga Pokoknya Ya aku juga suka binatang nanti British Shorthair keren Keren Pengen punya rumah yang ada apa Pokoknya bayangannya udah kesalahan tadi Tau gak Kita udah punya bayangan nih nanti ya Kalau kita punya rumah Pokoknya gue harus ada domnya tuh Wih Dom Keren banget kan bro Keren sih Ada burung-burungnya di dalem Kenapa Aurel gak suka kucing ya Pala gue tuh dulu berada kucing Sebelum biar kura-kura Aurel gak suka kucing Karena kucing sebenernya personalitynya Gua suka banget kucing Personalitynya lu suka gak? Emang dia agak lazy Gak kayak dog yang diakil segala macem Oh Aurel sukanya apa? Sukanya aku katanya Ya Oh Ya udahlah Ya udahlah Maaf-maaf lu jangan bisa Berarti lu menyamakan diri lu dengan lebih Kita harus sama Aurel juga Iya pasti suruh gak akan kelar tuh podcastnya kalau gitu ya Bukan podcast kita game Oke Gua kenal Aurel udah dari tahun 2000 Gua udah lama banget Bener Pasti lu tau ya buruk-buruknya dulu Enggak sih dia baik banget sih Iya kalau dia Dia baik banget Ceritain orang yang baik-baik terus Iya sama sih dia juga baik-baik Ada sih yang buruk Maksudnya gua ceritain orang Kalau emang orangnya buruk Ya gua bilang Apa adanya gitu Masa gua Masa orang buruk dibaik-baikin? Iya Iya juga sih Yaudahlah kalau gitu ya Dan gua takutnya tuh salah ngomong Kalau podcast begini Maaf-maaf Bukannya kita yang harusnya takut salah ngomong Oh iya sama juga Gua juga sama Sebenernya di podcast gua tuh biasanya Yang diwajarin orang-orang yang couple Yang lucu-lucu Yang lagi gemes-gemes Yang pasangan muda Yang gitu-gitu Kalau ini lagi ini ya Incaran Incaran warga ya Lucu Oke Ya jadi ini kita Sebelum berakhir kita akan bikin Fast question yang harus di jawab berdua ya 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 Soalnya katanya ada Julian Katanya ada Julian Masa baru datang ke Julian udah abis gitu Iya Siap ya Pertanyaan pertama Balas hate speech atau diemin aja A atau B A Dua-duanya sih gua Tuh Udah tak ajarin dari awal Please kalau ada pilihan itu Jangan pernah dua-duanya Wah ketahuan banget nih orangnya Prat-prat Prat 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 Engga dia emang kayak gitu bro Emang agak-agak ya Iya Agak-agak ya Tapi dia lucu banget sih Iya sih Buat cocok Eh Gua tiap Gua gak pernah Seumur-umur Punya pacar Biasanya tuh pacaran gua tuh serius-serius gitu loh Serius-serius Yang estetik kan Maksudnya yang kayak Nah Dia tuh lebih kocak lagi Dia selalu pikir Posenya tuh yang stop smiling gitu loh Oh Modeling face Iya Kalau ini pertama kali jadinya happy-happy terus gitu ya Ini pertama kali yang terkocak sih Terlucu dia Terlucu dia Alhamdulillah Temen jadi pacar Atau mantan temen jadi pacar A atau B A B Aku udah gak mau mantan temen jadi pacar Mantan temen jadi pacar Mantan temen jadi pacar Mantan temen jadi pacar Atau temen jadi pacar Udah Maaf ya pak Kalau udah milih ya udah Kamu harus tanggung jawab dengan pilihan kami Sayang Mantan temen jadi pacar B B ya bener ya berarti gak Tapi temen jadi pacar juga gak apa-apa Gak apa-apa kan kalian juga temen jadi pacar Gak ada yang bilang gak boleh Gak ada yang bilang gak boleh Terakhir Tiga kata paling ngeselin tentang pasangan Eh ini gak ada A atau B Gak ada A atau B Oke jadi mulai dari Jody ke Julian baru Julian ke Jody Aduh Ladies first Tiga kata paling ngeselin tentang pasangan Sensitif Sensitif Egois Egois Aduh Geli deh pokoknya Kesel deh pokoknya Kesel Kesel Gak betulan aku lagi datang bulan Dan aku tuh kalo datang bulan Coba Kalo aku datang bulan Wah parah sih Gak mau kesen bersama sekali Parah bro Parah Jadi gini Kita mau baikin Salah Kita mau cuekin Salah Lebih parah Tak lempar langsung Tak di iya gitu Jadi berantem Gak sih kalo gue sekarang gue udah tau kan Jadi udah tau udah kayak Waduh minat Ya pokoknya gitu Pokoknya dia Oh ini nih ngeyel Yang terakhir Ngeyel Bener Sensitif emang lu sensitif bro Gue sensitif tapi lebih sensitif Sensitifan dia Ntar aku pandeng Eng tang dan jauh disa Satu lagi tadi apa Jeli Egois Sensitif sama ngeyel Ngeyel Tapi ketiga-tiganya bikin aku jatuh cinta banget sih Oh Jadi kayak kangen terus setiap hari Kangen terus Aduh tayang-tayang Tayang-tayang kan Tayang-tayang Coba Julian Tiga hal paling ngeselin Tentang pasangan Ngeselin ya Dimute Tolong dimute Ngeselin Ngeselin Jody Lebih banyak lucunya sih Lucu Oh Udah keliatan sih Pucinan yang kanan Pucinan yang kanan sih Emuutin aja lah Jules Kalo ngeselin Kalo ngeselin sih gimana ya Ada ga? Tiga Ya cewe sih Gimana ya berapa kali kalau lagi mens Misalnya lagi menstruasi Mudian lah Mudian Oh iya mudian Terus Keras kepala Keras kepala Iya Iya, nih cobain aja Oh iya bener Keras Keras kepala sebanyak Dan gue juga keras kepala Jadi makanya kita sering berbenturan Sering berantem Iya, gara-gara sering keras Masa sering berantem sih? Hati-hati loh kalau ngomong Enggak berantem, enggak Kita lebih sering berargumen Thank you ya, kalian berdua Thank you loh, tak Makasih banyak Thank you Julian Aku doa buat kalian semoga sukses ke depannya Doa yang sama untuk kamu juga Semoga kamu berdua juga Habis ini mengeluarkan karya-karya yang keren Amin Karena menurut aku Yang itu biarlah berlalu Biarlah Yang memusingkan kepala biarlah berlalu Omongan orang biar berlalu Tapi kaliannya jangan berlalu Kaliannya harus Ini just started Iya Ini just started Ini just started Jadi kalian harus mulai habis dari sini Udah bikin hal yang baru Berdua Yes Itu yang bisa ngalahin omongan orang Iya lah Bikin berdua yang keren Yang gokil Yang disukai masyarakat Oke Nanti ajarin ya Oke Ajarin ya Oke Thank you Bye-bye See you Thank you Peace out Sukses Peace out Peace out This is Peace out I Peace out Peace out Peace out Peace out